Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti Pada video kali ini aku mau berbagi ide jualan Cukup pakai 2 telur aja, bisa jadi cake pandan mini yang cantik dan menarik Rasanya enak, cara bikinnya juga gampang Yuk langsung aja ke cara pembuatannya Pertama, siapkan santan instan ukuran 65 ml Lalu tambahkan air matang sampai totalnya menjadi 100 ml Lalu aduk sampai santan dan air tercampur rata Nah kalau udah, ini kita sisihkan dulu Lanjut siapkan wadah, pecahkan 2 putih telur ukuran sedang Pastikan telurnya dalam keadaan suhu ruang ya 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan 1 sendok TSP, kalau tidak ada bisa gunakan TBM atau ovalet Lanjut dimixer dengan kecepatan paling rendah Mixer sampai semua bahan tercampur rata saja Kurang lebih durasinya selama 1 menit Kalau semua bahan sudah tercampur rata Masukkan santan yang sudah dicairkan tadi Lanjut dimixer lagi dengan kecepatan paling tinggi Mixer sampai adonan mengembang berwarna putih, kental dan berjejak Untuk durasinya sekitar 7-10 menit Disesuaikan lagi dengan mixer masing-masing ya Kalau dalam waktu 3 menit adonan belum mengembang Artinya ada bahan yang kualitasnya sudah tidak baik Jadi sebelum membuat adonan, pastikan semua bahan-bahannya berkualitas baik ya Kalau adonan sudah mengembang dan jejak mixer tidak mudah tenggelam Matikan mixer Lanjut tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram Atau setara dengan 15 sendok makan Per sendoknya setara dengan 10 gram Jangan lupa diayak ya agar tidak ada bahan yang bergerindil Lanjut diaduk pelan seperti ini Agar nantinya tepung tidak berterbangan Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk klik dulu tambah subscribe, like dan aktifkan loncengnya juga ya Kalau udah, terima kasih Lanjut di mixer lagi dengan kecepatan paling rendah Cukup sebentar aja ya Cukup sampai adonan tercampur rata Nah kalau adonan sudah tercampur rata Matikan mixer Lanjut diaduk menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada bahan yang berkumpal di bagian bawah Nah kalau udah, tambahkan bahan selanjutnya Yaitu 100 ml minyak goreng Secukupnya pasta pandan Lanjut diaduk sampai warna tercampur rata dengan adonan Nah kalau sudah Warna dan tekstur adonannya akan seperti ini ya Lanjut siapkan loyang Aku pakai loyang ukuran 20 x 20 cm Dengan tinggi 7 cm Lalu olesi bagian dasarnya menggunakan margarin tipis-tipis aja Lapisi bagian dasarnya menggunakan kertas roti Lalu olesi lagi dengan margarin tipis-tipis aja ya Untuk bagian pinggirnya tidak perlu diolesi agar nantinya kue tidak menyusut Nah lanjut kita tuangkan adonannya ke dalam loyang Nah kalau udah ratakan menggunakan lidi seperti ini Lalu hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Nah ini siap untuk dikukus Sebelumnya udah aku siapkan kukusan Dan untuk airnya sudah dididihkan terlebih dahulu Kukus adonan selama 35 menit dengan api sedang cenderung kecil Kalau teman-teman menggunakan kukusan dengan tutup yang datar Bisa dilepisi dengan kain bersih agar uap kukusan tidak menetes ke dalam adonan Nah setelah dikukus selama 35 menit Kuenya sudah matang Bisa dites menggunakan tusuk sate Jika tidak ada adonannya menempel artinya kue sudah matang Selagi bolu masih hangat keluarkan bolu dari loyang Sebelumnya sisir ke lebih dahulu bagian pinggirnya Agar memudahkan mengeluarkan bolu dari loyang Untuk mengeluarkannya bisa ikuti cara aku yang ada di video ya Nah mudah banget kan Kita lepas dulu kartas rotinya Lalu biarkan bolu sampai benar-benar dingin Nah kalau bolunya sudah benar-benar dingin Ini siap untuk dipotong Pertama potong dulu menjadi 2 bagian Lanjut dipotong lagi menjadi 6 bagian Nah kalau sudah untuk perbagiannya Aku belah lagi menjadi 2 Jadi setelah dipotong untuk totalnya menjadi 12 potong Untuk pengemasannya aku pakai mica brownies mini Ukuran 8x11 cm Untuk link pembeliannya nanti aku cantumkan di kolom deskripsi ya Sebelum diberi topping oleh si dulu menggunakan buttercream Untuk cara pembuatan buttercream bisa cek di video aku sebelumnya Atau bisa juga cek link di kolom deskripsi Untuk toppingnya aku pakai keju parut Atau kalau mau topping yang lain boleh banget ya Disesuaikan aja dengan selera teman-teman Kek pandan mini ini bisa banget untuk ide jualan Ataupun ide isian snack box Untuk harga jualnya Berkisar Rp 5.000 hingga Rp 8.000 per mica Atau disesuaikan lagi dengan harga modal di tempat masing-masing Agar tampilannya lebih cantik dan menarik Aku beri slice raw berry di atasnya Nah mudah banget kan cara buatnya Cukup pakai 2 telur bisa dijadikan ide jualan Yang laris manis dan menguntungkan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya